Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Ini adalah tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka. Tak peduli siapa dan dari mana mereka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Jadi komunitas-komunitas ya, tadi dilaporkan ada dari PKK, ada dari Bunda, dokter Anah juga, dokter Hewan juga ada keadaan, begitu. Kemudian, itu ya. Memang sekali, mohon maaf tidak dapat saya sebut jadi bersatu. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan rakyat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat bertemu dalam rangka rebuk statik hari Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024 dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu terjuruh kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berapa sekalian yang saya hormati, pertama mohon maaf, saya hadir siang. Makanya tadi, kalau sebutkan saya kan selamat pagi. Saya disini atur ini, selamat siang. Karena beberapa agenda yang harus saya hadir mulai tadi pagi sampai dengan siang hari ini. Dan Alhamdulillah sampai sini siang, kita seluruhi baru. Dan terkait dengan statik, pada hari ini Nabi Muhammad SAW. Pertama, saya ingin mengambil penurunan statik ini sebagai evaluasi untuk bisa menentukan kira-kira kenapa kita tidak bisa mencapai tasiat yang kita tentukan. Langkah-langkah yang kita lakukan salah satunya dengan mengandalkan bentuk statik ini, kita berkolaborasi dengan dari beberapa sektor kira-kira langkah-langkah apa yang kita lakukan agar penurunan statik ini sesuai dengan tasiat yang kita tetapkan. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, di sisi lain diperlukan upaya berubah otomatisasi penanganan kolaboratif dalam intervensi spesifik maupun siang sidik dengan memperhatikan kejumpuan gisi, asia kursi, pencegahan anemia, sanitasi dan lain bersih, edukasi pendidikan peranikah, tindakan penjagaan diri dan kampanye terkait dengan percepatan penurunan statik. Beberapa penanganan-penanganan kolaboratif tersebut yang tadi saya sebutkan, tentu mempunyai satu perbedaan karena penanganannya adalah lintas-lintas sektor. Beberapa hal dalam penangkat penanganan dan lintas sektor sektor dalam menjadi tanggung jawab pada UBD-UBD tertentu. Untuk itulah, terkait dengan penanganan statik tidak hanya dapat dilakukan yang ditanggung, oleh satu sektor yang telah harus berkolaborasi dari semua sektor, termasuk juga kepada kecamatan dan juga murah, Ibu bapak murah dan Bapak camat. Dan saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Ibu bapak camat dan Bapak murah. Banyak hal yang telah dilakukan bisa menanggung terkait penanganan statik yang bersinergi dengan Ibu bapak kapus kesmas yang ada di wilayah masing-masing. Ada strategi, ada nama-nama yang harus kita lakukan dengan jenis-jenis slogan atau apa, itu adalah sebuah upaya-upaya kita untuk bisa menurunkan atau mengendalikan statik yang ada di kota Malang. Dalam persempatan menurunkan statik lainnya, melakukan kolaborasi penuh peran pentahelik juga perlu dikuatkan antara lain. Yang pertama, memberikan daerah dalam hal ini perangkat daerah terkait dengan melakukan optimalisasi konferensi berbagai sektor, termasuk di dalamnya adalah regulasi untuk TBPS Kota Malang, kecamatan dan perundahan terkait intervensi spesifik maupun sensitif. Dan nombor 4, satu data statik melalui NOU dengan rumah sakit, gerasi A dan klinik swasta. Nah, satu data statik ini tadi di BISI saya mengundui kepala Pak Pedang, Pak Jangan lupa, menyinggung, terkait dengan satu data statik. Sudah saya sampaikan ya. Jadi memang satu data statik ini harus menjadi satu keterpaduan dalam rangka kita tadi sudah sampaikan dengan pacakan lain tersebut, agar memang kita betul-betul menjadi satu-satu. Tidak ada data-data lain yang berbeda. Tetapi memang hal ini memang tidak hanya permasalahan ini hanya di Kota Malang saja. Jadi beberapa daerah untuk bisa menunjukkan satu data statik ini memang tidak mudah. Tetapi upaya-upaya kita lakukan agar satu data statik ini bisa terwujud. Betul-betul ya, betul-betul ya. Yang kedua, masyarakat melalui optimalisasi peran lembaga. Tersuadaya Masyarakat dan RSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendukung perubahan perilaku di masyarakat. Yang ketiga, akademisi melalui kegiatan KKN Tematik Statik dan kegiatan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka Desa Eliminasi Statik atau MBKM Desa Mas, serta optimalisasi pemerintahan dan publikasi untuk percepatan penurunan statik, termasuk kerjasama untuk intervensi gisi melalui gedai rekan. Yang keempat, pengusaha melalui penguatan komitmen dalam perannya pada percepatan penurunan statik, salah satunya melalui dengan optimalisasi peran pengusaha sebagai Bapak Asuh Anak dan Bapak Asuh Anak statik. Dan yang kelima, media dengan mengoptimalkan informasi dan kampanye nasional pencegahan statik. Di Bapak hadir yang berbahagia, dalam percepatan penurunan statik, menurut kita siangkan strategi dan langkah yang mencanggung proses dari hulu sampai bintang hilir. Yaitu yang pertama adalah bibingan perkawinan terintegrasi dengan kolaborasi antara kemenang dalam hal ini, kaullah dan majelis-majelis keagamaan. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan statik dan pendampingan calon pengantin minimal 3 bulan peran ikat. Yang kelima, pemberian makanan pertambahan atau PMT pada ibu hamil. PJ Wali Kota Malang juga meminta semua pihak berupaya dalam percepatan penurunan statik dari hulu ke hilir. Beberapa diantaranya adalah bimbingan perkawinan yang terintegrasi, pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, dan pendampingan bagi calon pengantin minimal 3 bulan sebelum menikah. Persiapan kesehatan bagi calon ibu juga menjadi perhatian dengan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, calon pengantin, dan ibu hamil. Selain itu, juga di bulan peningkatan cakupan asi eksklusif pada bayi 0-6 bulan, pendampingan bagi keluarga resiko stunting, hingga penguatan kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha. PJ Wali Kota juga menyampaikan bahwa Pemkot Malang terus mendorong kecamatan dan kelurahan untuk melahirkan inovasi guna penurunan angka stunting. Dengan kolaborasi antara kecamatan dan kelurahan dengan puskesmas tempat, serta komunitas juga institusi, telah lahir berbagai inovasi dan strategi di beberapa kelurahan dengan satu tujuan yang sama, yakni menurunkan stunting di Kota Malang. ...dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita transikkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan bacakan pantun. Mari tolong dijawab dengan... Lihatlah burung hingga diatas keti. Burung hilang punya pak panat. Mari wujudkan percepatan penurunan stunting. Dengan koordinasi dan kolaborasi yang kuat. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Warma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om. Namu budaya, salam kebajikan, rahim. Kota Malang. Kota Malang. Kota Malang. Kota Malang. Terima kasih. Sementara usai pengarahan, Kejiwal Kota Malang bersama beberapa kepala OPD melakukan penanda tanganan komitmen bersama dalam menurunkan kasus stunting di Kota Malang. 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 Usai penanda tanganan komitmen bersama, acara kemudian ditutup dengan foto bersama. Kota Malang, kota Malang! Bersai penanda, kota Malang! Kota Malang Ya Pak, ya Pak Pak, upaya untuk menemukan langkah stabil di Kota Malang Inovasinya seperti apa Pak? Ya, inovasinya itu Saya berikan kepada mereka di Kecamatan dan Keurahan Ada anggarannya kita berikan Dan mereka harus berkolaborasi dengan sosial tempat Kemudian juga dengan beberapa komunitas untuk bisa mengurunkan Strateginya yang mereka lakukan banyak Dengan lama-lama yang berbeda-beda Tapi tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk bisa mengurunkan Ketua harus dilakukan Alhamdulillah, ya kita sudah turun dari data ini Walaupun masih di bawah target kita Tapi upaya untuk mengurunkan sudah terintegrasi dengan baik hari ini dengan Rebuk Shanting Kita mengevaluasi dari langkah-langkah tersebut Mana yang harus kita optimalkan Agar target itu bisa tercapai Kepalik Tihis di Kecamatan mana Pak? Kalau itu Nah ini katanya Kecamatan ini Kamatan mana Strategin? Pak Kadiga saya masih lihat apalagi saya Nah ini kita evaluasi hari ini dengan Rebuk Shanting itu Agar kendala-kendala ini bisa Kita cari solusinya Kita cari solusinya Ini nanti Pak Kadiga mana Pak? Kedungan yang lain Oh Kedungan yang lain Tapi ada beberapa kelurahan yang sudah Menuju ke Surus Shanting Nah nanti dari kelurahan-kelurahan yang sudah bisa melakukan menuju ke Surus Shanting ini Secara kelurahan-kelurahan lain bisa belajar kepada kelurahan tersebut Pasti ada satu program yang bisa dijadikan pelajaran untuk bisa menekan Strategin Selurahan mana? Seheru ya Pendekati seheru? Ini diumumkan saat penghargaan Nah itu juga saat Nanti kita kasih Ini kita dalam evaluasi Untuk bisa menentukan nanti kira-kira Kita lemahnya di mana Tapi dibandingkan dengan kabupaten-kota yang lain Kita penurunannya sudah bagus Walaupun tidak terlalu banyak Karena ada beberapa keuangan kota Malah naik tidak turun Untuk bantuan kisi untuk daging sama telur sendiri Seatralisasi atau belum Pak? Terus ya PMK ya Itu kita sudah ada Dan kemarin pada saat saya melihat Untuk pos siandu yang untuk melakukan stunting Tautapan mulai dari berat tinggi Kemudian pemberian makanan tambahan Itu kita berikan cara rutin Karena kan kita sudah mengetahui Mana-mana yang terpotensi Terkena stunting dan lain-lain Sudah kita langsung Dan sudah ada pendekatan Dan upaya itu sebut kita berikan kepada mereka Pak Poli tadi kan menyebutkan Salah satu strategiannya itu Perusahaan atau pengusahaan bisa jadi Mengandeng, kita gandeng Karena kan dari konsep pentahelik tadi itu Kita upayakan kita berpahagi bersama Karena kalau kita nggak sinergi Itu juga akan sulit Nah kita akan coba Nanti dengan pentahelik ini tersebut Mana-mana yang perlu kita perhatikan Agar semua bisa berjalan sehingga dengan Dan lain-lain Maksudnya perusahaan jadi bapak asli itu gimana? Mereka punya Mereka punya pekerja Nah pekerja-pekerjanya itu apabila ada stunting sebut Bisa kita jadikan ini Kemudian selain nanti perusahaan itu Apabila tidak punya pekerja Mereka ada di wilayah yang Di wilayah yang Di wilayahnya Kita minta mereka juga memberikan perhatian Untuk bisa menekan stunting di wilayah Ada di pabrinya perusahaan-perusahaan sebut Jadi ada beberapa macam skema Peran-peran kader sendiri Ada di keluaran ketama Tanda optimal atau? Sudah, sudah Mereka udah bekerja dengan baik Ya Karena perasaan udah kita hukum Ya Yang tinggal sekarang memang Sudah turun Cuma Saya ingin Ada target ini Bisa terrealisasi Nah Untuk itulah kita evaluasi Pada rebus stunting ini Agar dalam penanganan Dalam waktu berikutnya Bisa lebih Tepat Peliputan acara ini Dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang Simona Fredo Melaporkan Selamat pagina selamat menikmati ini adalah cerita ketika kami berjalan di rumah kami rumah yang kami kenal sebagai kota malam ini adalah tempat dimana sebuah cerita menjadi sejarah ini adalah tempat dimana berbagi macam warna berkumpul bersama ini adalah tempat bagi siapapun untuk menunjukkan sisi terbaik mereka tak peduli siapa dan dari mana mereka selamat menikmati selamat menikmati di rumah ini semangat dari masa silam dan cita-cita untuk masa mendatang berjalan bersama dalam hati-cita untuk menikmati selamat 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 menikmati Di rumah ini, kami berbagi tawa, cinta, dan kehidupan. Inilah Kota Malam, rumah bagi cerita kami, rumah bagi segala cerita.